Mata uang Israel Ashekel melemah 3% terhadap dolar Amerika Sikat dan diperdagangkan di level 3,96 dolar per dolar Amerika Sikat. Kondisi ini merupakan yang terendah dalam 8 tahun terakhir. Pelemahan mata uang Israel terjadi di tengah konflik yang pecah di Gaza. Militer Israel dan Hamas saling serang menyebabkan lebih dari 1.100 orang meninggal dunia. Indeks saham acuan TA35 Israel juga turun pada hari Senin 9 Oktober 2023 turun 0,3%. Setelah sebelumnya juga turun 6,5% di hari minggu. Pasar saham di Timur Tengah juga melemah karena kekhawatiran akan meluasnya konflik. Indeks acuan Dubai Anjlok 2,8%, IGX 30 Mesir merosot 0,6%, dan indeks Tadawul All Share Arab Saudi turun 0,55%. Bank of Israel telah mengumumkan rencana untuk menjual sebanyak 30 miliar dolar dan memperluas hingga 15 miliar dolar melalui mekanisme swap. Penjualan valuta asing menandai langkah pertama yang bertujuan untuk mendukung shekel sejak regulator mengizinkan mata uang domestik diperdagangkan secara bebas. Seperti diketahui, pada Sabtu lalu kelompok bersenjata Palestina Hamas meluncurkan ribuan rudal ke Israel dan mengerahkan militan untuk menyusup ke pemukiman Yahudi di dekat perbatasan Gaza yang meningkatkan peperangan di Timur Tengah.